Pembaran di-close dan sudah ada training yang disampaikan, dibuat oleh tim wasit yang diketuai oleh Bapak Junior Kasihwe. Dan sebelum kita mulai, kita akan didoakan dalam kegiatan ini dan kami benar-benar menghormat Bapak-Bapak Ketua Bapak Adi Saida untuk menggabungkan kita. Terima kasih. Saudara-saudara yang saya kasihi, sebelum kita melakukan perlombaan, kita minta kekuatan perlindungan dari Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapak di surga, segala puji syukur, hormat, kemuliaan, keagungan kami persembahkan kepada Amu ya Tuhan. Karena karya keselamatan kau telah nyatakan bagi kami semua dan kami ada sampai hari ini, kami sehat, kami kuat, kami diberkati karena anugerah Tuhan yang besar yang bisa kami nikmati sampai hari ini. Di jajaran pasar segar ini, semua komunitas catur yang terkumpul dalam klub catur kreativitas ini, Bapak. Kami percaya, kami adalah insan orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Amu. Ketika kami akan melaksanakan suatu kegiatan, tak putus-putusnya kami minta perlindungan dan pertolongan Tuhan sehingga acara demi acara bisa berlangsung dengan baik. Biarlah kami semua, Tuhan, mulai dari pelaksana sponsor baru di Potale yang Tuhan sudah gerakan untuk mensponsori acara ini, Bapak. Dan panitia yang sudah dibentuk, serta seluruh pemain peserta yang ada. Kumpul kami dalam suatu Tuhan ketetapan untuk kami melakukan sportivitas, tetap menghargai satu dengan yang lain, dan saling menghormati satu dengan yang lain. Tidak ada yang kami banggakan selain kami bersyukur dan berterima kasih ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk berkarya. Biarlah semua untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Semua yang akan mengambil bagian di dalam pertandingan ini, semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, hamba serahkan perlombaan ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Terima kasih atas doa yang sudah melewati Ketua C3, Bapak Adi Sainal Abidin. Dan sebelum kita masuk dalam aturan, dan nama-nama peserta akan dibacakan, baru Ferry, saya minta kesempatan kepada Pak Rudy Potalin untuk memberikan sesuatu dua kata untuk sebagai sponsorship untuk kau pada saat ini. Terima kasih atas kesempatan panjang-panjang. Yang pasti dalam perlombaan ini, kita akan temukan juara satu dan juara dua. Itu nanti ketemu saya, ada bonus khusus. Dan dimintakan untuk permainan ini, kalau bisa, sekalipun orang Samuasupaku kenal, kadang-kadang emosi juga naik, juga muncul. Jadi ditahan, karena catur itu kan harus sabar, karena di dalamnya ada taktik, ada strategi, jadi itu orang mesti melakukan hal-hal yang terbaik. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudy, dan untuk ketemukan di sini, ada yang terlupa di Bapak Rudy. Jadi kita bacakan DP hadiah. Disponsor oleh Bapak Rudy, Pak Rudy sudah tentukan. Ini tolong cuma khusus baca ya. Jadi juara 1,500, juara 2,300 ribu, juara 3,200 ribu, juara 4 dan 5,100 ribu masing-masing. Baru juara 6 sampai 15,500 ribu. Dan juara 1 dan 2 wajib ketemu Pak Rudy untuk main. Jadi siapa untuk dapat hadiah khusus. Jadi ini yang kita harus bilang. Karena ini sponsor yang bilang ke kita. Yang dia mau marah ke kita. Jadi kita harus bilang. Jadi disamping hadiah yang sudah apa, ada hadiah khusus untuk 1 dan 2 yang sudah disampaikan tadi. Mungkin itu yang disampaikan. Dan jadi banyak dulu DP. Peserta baru DP. Oke, disilakan. Oke, terima kasih. Lama-lama yang lomba, yang memang Pak Rudy memang terserah patah. Pak Rudy. Terserah Pak Rudy mau bermain, nanti akan beri sebentar. Ya, tidak apa-apa. Karena Pak Rudy Penama terus dapat isi di pertandingan saat ini. Nah, dengan Pak Rudy. Untuk Musa Mata itu juara 1 dan 2. Atau Pak Rudy memainkan sih tidak apa-apa. Yang penting, genap semua untuk lomba di siang hari ini. Nah, oke. Untuk peraturan yang ada, yang pertama, kita akan main 5 babak. Di saat ini. Waktu pikir adalah tiap orang 20 menit. Jika seandainya tidak ada jawabnya napa-apa, nanti seandainya kan waktu wasit. Ketika wasit melihat so, waktu so jam, kalau belum selesai, nanti wasit, botan wasit tejam. Yang penting, banyak seperti biasanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang lagi, kalau mau rokade, tolong pegang be, pakai raja dulu. Kalau mau rokade. Kalau mau rokade pakai betting, berarti betting yang mau jalan. Nah, itu yang kalau diingatkan. Bisa lagi, kalau mau rokade sawantar, pegang raja. Bukan pegang betting. Yang ketiga, kalau misalnya, buah kasih jatuh, itu harus diatur dulu. Kasih atur ke buah. Jangan, harta buah harus diatur, tidak ada atur. Lalu atur. Supaya dapatnya bagus. Kalau misalnya, tidak ada atur, langsung diupakan ke wasit. Buah tiga kali pelanggaran, langsung dinyatakan kalah. Itu akuran baru namanya. Ini namanya itu, irigluiti move. Jadi kalau kasih jatuh, atur dulu baru melangkah. Berikut, illegal move. Ilegal move itu, contoh misalnya, betting bajalan kuda. Baru atau juga, kuda bajalan betting. Nah, itu dua kali bikin pelanggaran, itu langsung dinyatakan kalah. Berikut, yang menang sebentar, langsung lapor, bawa kertas. Kita sudah siapkan kertas, hasil, langsung dibawa ke wasit. Jadi jangan lupa ya, setiap pemenang, yang menang itu lapor, nanti isi. Contoh misalnya, kita pegang putih, berarti isi 1-0, jangan isi 0-1. Kalau kita pegang hitam, ya isi kenapa? 0-1 ya? Bukan 1-0. Ya, jangan sampai kesalahan. Misalnya, contoh kita menang, 0-1, kita isi 1-0 ya, tentunya kita dirugikan. Jadi sebetar, makanya yang membawa hasil, itu yang pemenang. Nanti akan dibantu juga, karena sahabat saya, Pak Pintas tidak main, dia akan membantu saya, untuk taruh kartas hasil. Nah, sekali mencet, tidak menama, yang akan bertahan. Oke, sekarang kita mulai, meja 1, dimana Pak Pintas? Meja 1 kira-kira. Ya, di sini meja 1. Oke, meja 1. Kinkers, silahkan duduk. Kinkers, silahkan duduk. Kinkers baga putih. Ya, silahkan duduk. Meja 2. Adi saja lagi, nomor Michael Wokas. Ya, meja 2. Meja 3. Nuts Simbade, nomor Adi Marete. Meja 3. Ya, meja 3, Joks Simbade lawan Adi Marete. Nomor, meja 4, Albert Rantung. Meja 4, pegang putih. Lawan only. Silahkan duduk. Albert, lawan only. meja 4, meja 4, ada terantung. Only, only, engkau. Only. Only, silahkan duduk. Pak Albert, pegang putih. Meja 5, bapak, bapak Oskar, sendirian, bapak Oskar, silahkan duduk. Bapak Oskar, sedangkan duduk, silahkan duduk, bapak Oskar. Meja 6 Lawan Bapak Pendeta James Yoko Meja 7 Pendeta Joni Tongumbio Meja 7 Bapak Pendeta Joni Tongumbio Lawan Daud Lang Mesa 8 Yoko Kornati Lawan Bapak L. Binodo Meja 9 Revival Afrikado Revival Afrikado lawan Bapak Ferdi Pandekenan Silahkan duduk Revival lawan Pak Ferdi Pandekenan Meja 10 Bapak Ferdi Tambahari Lawan Bapak Robi Rompas Meja 10 Ferdi lawan Robi Rompas Bapak Ferdi Tambahari lawan Bapak Robi Rompas Meja 11 Roland Koyang San Roland Koyang San Yang Koyang San Yang Koyang San Lawan Gepsi Pandekenan Meja 12 Harian Romodo Harian Romodo Lawan Bapak Rudi Potare Meja 13 Bapak Sony Yoko Lawan Bapak Hendi Kusoy Meja 13 Meja 13 Bapak Hengki Adam Lawan Sony Bawiti Bapak Hengki Adam Lawan Bapak Sony Bawiti Meja 15 Sutris Lepay Lawan Herbin Sutris Lepay Lawan Herbin Sumateranya Meja 16 Iwan Malingkan Lawan Bapak Yance Mawikir Bapak Iwan Malingkan Lawan Bapak Yance Mawikir Meja 17 Fandel Maliku Fandel Malo Lawan Jemi Tambun Meja 18 Jemi SS Bapak Jemi SS Lawan Bapak Ferry Lumpan Oh Ferry tadi lawan itu Masa kelawan Beri mana-mana Ferry Lumpan Sana Mana-mana Meja 19 Meja yang terakhir Yani Sona Lawan Kiki Risa Meja 18 medieval Jemi SS Yang ini sudah mencunjukkan Lumpan Yang saya ingin mencunjukkan 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 Itu mencunjukkan Tidak Yang ini sudah mencunjukkan Meja 18 Mereka ada awan yang iwan yang iwan memiliki lawan Bapak Yance mau kiri duduk semua baru terus mulai selamat menikmati 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 meja selamat menikmati meja menikmati meja 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 meja